Terima kasih Apakah kemudian Pak Ganjar juga hadir Pada pertemuan ini Bang Rony Tidak ada itu Mbak Tidak ada udangan kepada Pak Ganjar Mengenai agenda ini Kita harus fokus kepada Diskusi kita terjadi Yang kemarin Yang terjadi secara kasat mata Sudah terlihat di publik Sudah banyak beredar Di TV One juga Sudah banyak juga ada di sosial media Yang masyarakat sudah Mengetahuinya gitu Jadi ini yang perlu kita ketahui Bahwa ini kan masih dalam Masa tenang Sudah masuk fase masa kampanye Gitu kan harusnya Kita menghormati aturan main Itu yang perlu kita sampai Jadi kalau seandainya Hal-hal seperti ini Kemudian kita melanggar hukum Kemudian kita menabrak aturan Ini seolah-olah Kita ini Mengkembali lagi Ke zaman Orde baru lagi Bagaimana membelisasi Kemudian bagaimana Melibatkan Parat Nah seperti-seperti ini kan Kita tidak mau terulang Karena Kita punya komitmen bersama Bagaimana Kita menjaga demokrasi ini Sehingga Pesta pemilu ini Berjalan dengan Riang gembira Itu yang hanya itu yang ingin kami Tanyakan konfirmasinya Apakah memang Pak Ganjar datang Dalam undangan ini Yang juga melibatkan Lurah sekabatan Bantul Bang Habib Bagaimana Bang Habib Soal menabrak aturan Kemudian mengakali hukum Karena ada cawapres yang datang Di acara itu Pak Rony ini Kurang apa namanya Kurang bisa menangkap substansi Substansi Regulasi di KPU itu Bukan persoalan Penetapan pasangan calon Tetapi Di masa kampanye Tadi dikatakan Sekarang masa tenang Bukan sekarang juga bukan Masa tenang Masa tenang itu nanti Setelah kampanye Dan dibilang sekarang Masa kampanye juga bukan Belum Masa kampanye itu Mulai tanggal 28 Jadi memang Sulit Kalau paradigma Mindsetnya adalah Ingin memfitnah Ingin memframing jahat Kalau soal regulasi Kita paham Ada regulasi Kemudian ada Tuduhan-tuduhan pelanggaran Tinggal di aplikasikan saja Oleh Yang berwenang Yaitu Bawaslu Jadi gak bisa Dengan kepalanya Yang penuh dengan Apa namanya Keinginan untuk Memfitnah Memframing Memblek propaganda orang Gak bisa Menjudgment Karena Pak Rony ini Bukan Bawaslu Diserahkan saja ke Bawaslu Dan jelas Bawaslu Kemarin Ada di lokasi Bawaslu Bawaslu melakukan Pengawasan Kita tunggu saja Langkah Bawaslu Seperti apa Dan kita akan Hormati Kalau memang Melanggar Silahkan Tapi Sepanjang Pengetahuan saya Hingga saat ini Yang disampaikan Bawaslu Tidak ada pelanggaran Karena Tidak ada ajakan Jadi bukan persoalan Mas Gibran hadir Atau tidak Pak Ganjar hadir Atau tidak Bukan Ini persoalannya Belum masa kampanye Dan ini Tidak ada Siasat-siasati Kami justru Mematuhi Peraturan Perundang-undangan Kalau dilarang Ya tidak akan Kami lakukan Kalau tidak Dilarang Maka kami Memang akan Bersosialisasi Dengan sebanyak mungkin Elemen masyarakat Termasuk Para kepala desa ini Baik Bang Habib Bang Roni Silahkan Tanggapannya tadi Saya pikir bahwa Kita harus fokus Kepada undang-undang Pemilu Yang sudah diatur Bahwa Sudah sangat jelas Perangkat desa Tidak boleh Dilibatkan Itu dulu Konteks ini Diskusi kita malam ini Jadi juga pun Kalau tadi Yang disampaikan oleh Saudara Habibu Rokman Bahwa Ada Bawaslu juga Dilokasi Nah ini juga pun Kita menyampaikan Seruan Kepada Bawaslu Agar juga pun Proaktif Untuk memperhatikan Hal-hal seperti ini Yang merupakan tugas Dan tanggung jawabnya Karena apa Yang beredar Di masyarakat luas Itu sangat jelas Yang sudah terlihat Secara visual Itu sangat jelas Jadi kalau Sandainya kita Hanya Memakai diksi Kata Bahwa Tidak ada ajakan Tapi ini kan sudah jelas Ini kan ada undang-undang Menurut kami Ini adalah Bentuk pelanggaran Dan kami Dari tim Ganjar Mahfud Kami sangat komitmen Bahwa kami Menaati peraturan Aturan main Yang sudah ada Ini Dicatatan Buat kita Terakhir Mas Umam Kampanye ini kan baru Tanggal 28 November Masih ada tersisa Beberapa hari lagi Yang mungkin Bisa dimanfaatkan Untuk beberapa pihak Kalau mau ada celah-celah Nah ini kemudian Di sini nih Ininya Apa namanya Bergeraknya nih Mas Umam Ya tentu semua celah Itu bisa dilakukan Mau dalam tahap sosialisasi Even dalam tahap kampanye Bahkan di hari tenang nanti Oleh karena itu Semuanya kembali pada Komitmen Political will Dari masing-masing pihak Memang dalam konteks Perangkat desa Termasuk kepala desa Per hari ini Mereka sudah masuk Dalam nomenklatur Pemerintahan Yang diatur oleh undang-undang Sehingga kemudian Kehadiran mereka Di tingkat desa Itu diharapkan Melakukan kerja-kerja teknokratik Bukan kerja politik Nah oleh karena itu Di aturan yang tadi Bahkan dipertegas Di dua undang-undang Di undang-undang pemilu Di undang-undang pemerintahan desa Bahwa mereka Dalam konteks politik praktis Harusnya Tidak terlibat di situ Tidak menjadi bagian dari tim Kampanye Tidak menjadi bagian dari tim Sukses dan sebagainya Maka di level ini Komitmen Dari masing-masing pihak Terlepas dari tadi Saling menuding Saling Apa namanya Menyampaikan tudingan Ya itu silahkan Dilakukan Tetapi komitmennya adalah Kalaupun ada komunikasi Itu betul-betul diarahkan Dalam konteks Upaya empowerment Atau pemberdayaan Pemerintahan desa Karena mbak Diakui atau tidak Desa itu sekarang Memiliki kekuatan Budgeting yang luar biasa Dengan gelontoran dana Desa yang luar biasa Bahkan sampai sekitar 400-an triliun Dan angka itu Sangat luar biasa Besar Nah kalau misal ini Kemudian tidak di-backup Dengan planning yang memadai Dengan implementasi yang memadai Bahkan yang terjadi Kalau misal tidak Dibuat transparan Dan angkutabel Ini menjadi Desentralisasi korupsi Pada level terkecil Otoritas kekuasaan Di level desa Nah kalaupun kemudian Ada pilpres Capres Capres Berkomunikasi dengan Kepala desa Maka sampaikan Visi misi mereka Terkait dengan Konteks pemberdayaan Pemerintahan desa Bukan sekedar Mau menggalang Kekuatan Anda punya Basis masa berapa Anda bisa dapat Apa Kemudian nanti Saya akan serahkan Apa Bukan situ Tapi bagaimana Betul-betul Komitmen Dalam konteks Pemberdayaan Kekuatan Dan juga Otoritas kekuasaan Di pemerintahan desa Baik Mas Umum Terima kasih Memberikan pandangannya Bang Roni juga Terima kasih Bang Habib Terima kasih Di tengah-tengah kegiatannya Masih bisa bergabung Ini gak ada saling tuding Yang nuding itu Pak Roni Menuding kami Kami tidak mau nuding Kami menganggap Tidak ada masalah Yang pasti kami berikan kesempatan semuanya Untuk bisa menjelaskan Baik pihak Dari Pak Prabowo Mas Giban Kemudian juga Pak Ganjar Dan Pak Mahfud MD Perwakilannya sudah hadir Bang Roni Bang Habib Terima kasih Sekali lagi Sudah meluangkan waktunya Dan juga menjelaskan Kepada masyarakat Yang pastikan Kabar-kabar Perbincangan seperti ini Yang kami terus hadirkan Kepada Anda Sebagai bekala Anda Tentunya juga Menjelang pemilu 2024 Karena kami kabarkan Anda putuskan Kami akan hadir kembali Saat lagi Terima kasih